Siklus air atau daur air Siklus air atau daur air adalah sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, Precipitasi, Evaporasi, Transpirasi, Infiltrasi, dan Runoff Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi atau air di darat dan di laut menuju atmosfer setelah terpapar sinar matahari Kondensasi Kondensasi adalah proses pendinginan dari uap air menuju atmosfer Dalam kondensasi uap air berubah wujud menjadi embun lalu muncul kabut awan Precipitasi Precipitasi adalah proses tersahatnya hujan akibat beratnya titik air di awan Transpirasi Adalah penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan Transfiltrasi berlangsung melalui pori-pori Daun yang berhubungan dengan udara luar Infiltrasi Infiltrasi adalah proses maksudnya air permukaan bumi menuju lapisan batuan dalam Air diserap oleh pori-pori kanan secara infiltrasi Saat mencapai lapisan kedap air, air mengumpul dan menjadi air di bawah tanah Runoff Runoff adalah keluarnya air di bawah tanah atau air permukaan yang kembali mengalir menuju laut sebagai tempat tujuan akhir Aliran air akan kembali mendapatkan siglus daun air Pertama, yakini evaporasi dan begitu seterusnya mengikuti tahapan yang ada Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati